yo kembali lagi bersama arul motovlog di video kali ini mau nge-review kenal pot proliner XR1 selamat menikmati jadi ini kenal pot proliner XR1 XR1 untuk WR155 karena banyak yang nge-DM terus nanyain rekomendasi kenal pot dibawah harga 1 juta untuk WR yang enak apa ya mungkin proliner yang ini bisa jadi salah satu pilihan jadi kita lihat aja ini modelnya kebetulan ini kenal pot punya temen bukan punya saya bukan beli tadi apa duk tuker tuker cuma sehari doang sih buat bikin video reviewnya jadi ini dia kenal potnya tampangnya kalau dari segi desain ya lumayan bagus dia ukuran slenser ininya kecil lebih kecil dari Norifumi roket 4 yang kayak saya punya tapi kalau sama RV-1 sih kayaknya sama ukurannya nggak beda jauh sih kalau sama RV-1 kalau sama roket 4 mah jauh pisan modelnya apa ukurannya kalau roket 4 kan dia slenser belakangnya ini gede ukurannya diameternya terus lebih panjang kan nah kalau proliner ini dia kecil terus pendek ukuran slenser belakangnya terus kalau untuk bagian pipa depannya itu nih nih bahan stainless juga sama kayak yang roket 4 cuma kalau untuk proliner dia nggak ada apa dudukan baut di tengah sini jadi buat apa penyangganya di tengah kan kalau roket 4 kayak punya saya itu ada penyangganya di sini jadi ada apa dudukan baut nanti dibaut dari sini kalau RV-1 nggak tahu pokoknya kalau roket 4 yang punya saya ada penyangganya di tengah kalau yang proliner ini nggak ada ya asal di dudukan dibaut di dudukan belakangnya sini kuat aja masangnya nggak bakal masalah sih nggak akan masalah nggak akan apa geser kecuali kalau emang longgar dari belakang ya mungkin dia bisa geser ke belakang kalau untuk harganya ini tuh proliner xr-1 untuk br155 itu kisaran harganya 700.000 sampai 800 ribuan tergantung toko yang jual sih tiap toko beda harga jadi gitu harganya kisaran 700 ribuan makanya kenapa saya ngereview proliner ini ya karena ya bisa termasuk kenal pot yang recommended buat harga apa harga di bawah 1 juta kalau untuk tarikan sih dia ya kalau dengan dibandingin sama Nori Fumi roket 4 yang biasa saya pakai kalau untuk tarikan torsi bawahnya ya enakan proliner jujur ya enakan proliner ini ya karena emang dari segi ukuran slancer beda sih kan proliner lebih slancernya lebih apa slancernya lebih pendek terus kecil jadi tenaga juga ya tenaga baunya lebih keluar sedangkan kalau yang roket 4 kan dia gede terus panjang tuh kalau dari segi tenaga tapi kalau torsi atasnya mak ya masih enak lebih enak yang roket 4 yang biasa saya pakai kalau dibandingin sama yang proliner ini cuma ya emang beda sih harganya beda jauh juga dan kalau yang roket 4 kan kisaran kisaran 2 jutaan kalau ini kan cuma 700-800 ribuan kalau dari segi suara proliner dia ya lebih keluar lebih teriak dibandingkan Nori Fumi yang roket 4 yang biasa saya pakai dia suaranya lebih jujur lebih keluar terus lebih keras kalau Nori Fumi dia suaranya gimana ya mendem terus ya teriaknya juga ya tidak tidak terlalu teriak teriaknya ya segitu-segitu aja tapi kalau dibandingin sama proliner ini emang lebih keras suaranya proliner dari ukuran slenser kan karena dia pendek kecil jadinya suara juga lebih keluar Nori Fumi kan besar panjang jadi suaranya tuh mendem pokoknya intinya kalau mau cari kenal pot yang suaranya keluar terus keras cari yang ukuran slensernya ya pendek kayak gini kecil kayak gini kalau mau cari yang suaranya adem terus ngebas ya roket 4 jadi perbedaan suaranya tuh sama roket 4 yang biasa saya pakai itu kalau proliner dia suaranya lebih lebih keluar lebih keras cuma agak cempreng kalau yang roket 4 yang biasa saya pakai dia suaranya mendem terus nggak cempreng terus ada ngebasnya agak ngebas ngebas gitu mungkin kita langsung tes aja lah langsung nyalain aja suaranya kayak gimana eh masuk gigi co tapi nggak papa sih ini soalnya sweet couplingnya dicabut jadi ini suaranya dia suaranya nggak nggak ngebas kayak Nori Fumi kalau Nori Fumi yang roket 4 kan dia suaranya ngebas ngebas pisan itu kalau Nori Fumi mah kalau ini dia nggak ngebas sepat ini ngebas ini ngebas dari sini ya tuha 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 jadi gitu suara atasnya cempreng sih dia gak ada ngebasnya gak ada suara ngebas nanti habis ini paling kita tes jalan udah matiin co takut ngegeber sampe limiter soalnya disana ada orang ngumpul jadi ya untuk Proliner XR1 ini lumayanlah recommended buat kenal port di harga di bawah 1 jutaan ya harganya aja kan lebih murah 700.000 700.000 sampe 800.000an kan kalo sama Nori Pumi rocket 4 kan beda jauh kalo sama RV1 kayaknya sih gak tau RV1 tuh kena berapa harganya sih jarang ini juga sama aja sih kayaknya kalo sama RV1 suaranya suara sama tarikannya sama-sama cempreng soalnya kan emang bentuk slancernya sama-sama kecil kan RV1 juga jadi ya paling kurangnya ini doang disini gak ada dudukan bautnya jadi dia nahannya cuma di belakang sini kan kalo Nori Pumi di tengah ada juga kalo RV1 gak tau ada gak buat yang nanyain footstep nanti dibikin videonya soalnya rada ribet juga sih pasangnya jadi mungkin buat yang nanyain jurnal port recommended di harga 1 jutaan apa ya di bawah 1 jutaan apa mungkin ini proliner terus RV1 sama GP7 mungkin eh GP7 di atas 1 juta kayaknya kita langsung tes pake jalan aja yo sekarang kita mau coba jalan mau coba pake jalan kita tes jalan apa itu polisi tidur gak mempan polisi tidur kecuali kalo polisi tidurnya tingginya 1 meternya iya langsung pelan jadi ini tuh di daerah Dago Dago atas kalo ke atas sana tuh tembus di tembus kemana punclut ya punclut lembang mau ke lembang lah kok jadi pernah liat ini kayaknya enak tempatnya nih buat oh bukan disini deng disini bukan sih pernah liat di IG ada yang main trabas disini aduh kotor co gak jadi ya bukan kotor sih maksudnya tanahnya basah soalnya ini tadi habis dicuci anjir tuh bersih gini kan karena mau bikin video jadi dicuci ini ke bawah aja lah nanti aja lah kalo udah ganti apa kalo agak kotor tuh suaranya tuh apa lebih keluar dari Norifumi kalo kita pake Norifumi mah kalo kita di atas motor suaranya emang kedengarannya kayak kencang kayak keras gitu tapi kalo kita yang kita dengarnya dari belakang atau dari samping itu suaranya ya biasa aja gak keras cempreng atasnya tapi cemprengnya bukan cempreng cempreng-cempreng kayak gimana ya ya cemprengnya cempreng bagus lah bukan cempreng kayak ya gitu lah ya maklum orang harganya juga cuma 700 ribuan kan terus kenapa saya ngebandinginnya sama roket 4 soalnya yang saya pake ya roket 4 yang setiap hari saya pake ya yang cuma roket 4 gak ada RV-1 atau apa ada temen pake RV-1 cuma yang pake CRF semua itu pada pake RV-1 semua kan ini kan reviewnya kan buat yang buat WR bukan buat CRF norifomi torque juga suaranya enak sih suaranya nge-bass juga torque roket 4 sama apa ya kalau RV-1 gak terlalu nge-bass sih gak beda jauh RV-1 sama Proliner mah suaranya kalau yang mau beli ya langsung aja cek di Tokopedia cek online pokok apa pokoknya dimana aja lah mau beli online atau bisa cek KSR motor atau apa intinya jangan tanya saya soalnya saya gak jualan kenalpot ini juga punya temen oke segitu aja video review kenalpot nya ini mau nyari makan dulu soalnya belum sarapan dari pagi oke see you next video adios 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 adios